Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada cunyungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan resekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya Amin, amin, ya Rabbil Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam Tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah Sedangkan sholat adalah salah satu dukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudhu Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu Dan tidak diterima sodako yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal Hadis Riwayat Muslim Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudhu Yang pertama, tidak membaca bismillah Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca bismillah Hadis Riwayat Ahmad Yang kedua, tidak sempurna membasu anggota wudhu Tidak sempurna dalam membasu anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak termasuk oleh air Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sohinya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata Aku mendengar Abu Hurairah radiyallahu anhu Saat itu, beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudhu Sempurnakanlah wudhu kalian Sesungguhnya, Rasulullah SAW bersabda Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasu air ketika berwudhu dari api neraka Dan dari kholid bin dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW Sesungguhnya, Rasulullah SAW melihat seseorang laki-laki yang sholat Sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasu oleh air wudhu Seukuran uang dirham atau uang logam Maka, Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya Hadis siwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat Lalu yang ketiga, membasu anggota wudhu lebih dari tiga kali Ini adalah waswas dari setan Karena Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari tiga kali Sebagaimana yang sabit dalam Sohi Al-Bukhari Bahwa Nabi SAW berwudhu tiga kali Maka, yang wajib atas orang muslim adalah membuang semua waswas Dan keraguan-keraguan yang muncul setelah selesainya wudhu Dan janganlah dia menambah lebih dari tiga kali cucian untuk menolak waswas Yang merupakan salah satu dari tipuan setan Yang keempat adalah boros dalam penggunaan air Ini adalah terlarang Berdasarkan firman Allah SWT Dan janganlah kalian berlebih-lebihan Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Quran Surat Al-Anam ayat 141 dan Al-Araf ayat 31 Rasulullah pun bersabda tentang hal ini Janganlah kalian boros dalam penggunaan air Maka beliau saat berkata Apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda Ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya Hadis Rewet Ahmad Yang kelima adalah menyebut nama Allah di dalam WC Atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Ini adalah hal yang makruh Maka, sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya Dari Ibnu Umar R.A beliau berkata Ada seorang laki-laki yang berlalu Sementara Rasulullah SAW sedang kencing Maka orang itu pun mengucapkan salam Tapi Nabi tidak membalas salamnya Hadis Rewet Muslim Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir Yang keenam adalah beristinja Atau mencuci dubur setelah buang angin Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut istinja Hanya pada buang air kecil dan buang air besar Maka, tidak disyariatkan bagi orang yang kentut Untuk beristinja sebelum berbudu Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang Imam Ahmad R.A berkata Tidak terdapat dalam akitab Tidak pula dalam sunnah rasulnya Adanya istinja dalam kentut Yang ada hanyalah budu Yang ketujuh adalah tertidur Kemudian tidak mengulang budu Sebagian orang tertidur di masjid Kemudian apabila ikomah dikumandangkan Dibangunkan oleh orang di sebelahnya Lalu langsung bangkit sholat tanpa berbudu lagi Orang yang seperti ini Wajib baginya untuk berbudu Karena dia lelap dalam tidurnya Ada pun kalau dia sekedar mengantuk Dan tidur ringan Sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya Maka tidak wajib baginya untuk berbudu lagi Yang kedelapan Meninggalkan istinsya dan istinsar Istinsya adalah menghirup air lewat hidung Sampai ke pangkal hidung Dan istinsar adalah mengeluarkannya air Yang dihirup tadi dari hidung Sebagian kaum muslimin Ketika berbudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung Dalil tentang istinsya dan istinsar Adalah hadis yang terdapat dalam Sohi al-Bukhari Dari Humron Beliau menyifati wudu Usman r.a Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana Lalu ia berkumur Menghirup air ke hidung Dan mengeluarkannya Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa berbudu Hendalah ia menghirup air ke hidung Dan menghempuskannya kembali Dan barang siapa melakukan istijmar Atau bersuci dari buang air besar dengan batu Hendaklah melakukan dengan ganjil atau tidak genap Yang kesembilan adalah Menganggap mengusap leher dianjurkan Padahal sebenarnya tidak demikian Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu Kemudian yang kesepuluh Doa pada saat membasu anggota wudu Imam An-Nawawi berkata Doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasu anggota wudu Tidak memiliki dasar Dalam Fatwa Lajna Daimah Nomor 2588 dikatakan Tidak ada doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat membasu dan mengusap anggota wudu Dan doa yang disebutkan dalam hal ini Adalah bikinan orang yang tidak berdasar Yang diketahui secara syarih Adalah basmalah di awal wudu Mengucapkan dua kalimat syahadat di akhir wudu Ditambah dengan Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semoga Allah memperkenakan segala upaya kita Dalam menyempurnakan ibadah Dan menerima segala amalan yang kita lakukan Semata-mata hanya untuk mengharap keriduannya Amin, amin, ya robbal alamin Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh